Selamat sore, pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 17. Dua unit ruko di pasar Birenan Kabupaten Pidi Aceh terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Asap tebal membumbung tinggi pada saat api membakar dua ruko yang menjual alat-alat bangunan. Api terus membesar sehingga dengan cepat merambat ke ruko yang berada di sebelahnya. Menurut penjaga ruko, saat kejadian ia terbangun karena mendengar suara ledakan dan melompat dari lantai dua untuk meminta pertolongan. Empat mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah lima jam api yang berasal dari dalam ruko baru berhasil dipadamkan. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki, tidak ada laporan korban jiwa akibat kejadian ini. Sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!